Hari pertama kerja, pasca libur lebaran, layanan bagi masyarakat terhambat karena keterlambatan operasional beberapa loket layanan. Menpan RB pun mengancam, akan memberikan sanksi tegas bagi mereka yang tidak disiplin. Sidak yang dilakukan jajaran Gubernur Sumatera Barat ke kantor sistem administrasi Manunggal Satu Atap dan Samsat Kota Padang, menemukan keterlambatan pelayanan. Loket yang harusnya mulai buka pukul 8 pagi belum juga melayani masyarakat yang telah mengantri sejak pagi hingga hampir pukul 9. Warga yang hendak membayar pajak dan mengurus surat-surat kendaraan pun terpaksa menunggu lebih lama para pegawai dan operator yang datang terlambat. Sidak layanan publik juga dilakukan Bupati Tasikmalaya Jawa Barat ke Rumah Sakit Umum milik pemerintah. Antrian pasien yang telah mengantri lama pun terpaksa menanti kedatangan para petugas medis yang datang terlambat hingga jumlah pasien pun semakin membludak. Sidak ini sengaja digelar untuk memantau tingkat kedisiplinan para PNS yang sengaja bolos dan terlambat pasca libur hari raya. Bupati mengancam akan memberikan sanksi tegas minimal pengurangan tunjangan penghasilan bagi para PNS yang tidak disiplin. Pemandangan kepanikan para PNS yang datang terlambat terpantau juga di kantor pemerintah Kabupaten Sumatera, Madura, Jawa Timur. Para PNS berlarian ketika melihat apel pagi telah dimulai dan berusaha menyelipkan diri di barisan paling belakang. Sayangnya tidak ada sanksi tegas yang diberikan bagi mereka yang tidak disiplin karena Bupati memaklumi ketelambatan dengan alasan terbatasnya sarana transportasi. Ketelambatan juga dialami para PNS Kota Makassar yang langsung memburu lembaran presensi tanda tangan setelah apel pagi selesai dilakukan. Kecurangan pun terungkap karena ditemukan absen ganda, yaitu presensi tanda tangan dan ceklis kehadiran. Tahun lalu, 73 PNS tidak hadir di hari pertama kerja usai lebaran. Enam di antaranya dipecat. Sementara tahun ini, keputusan sanksi akan diambil dua hari mendatang. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yudi Krishnandi juga melakukan inspeksi mendadak di beberapa instansi pemerintah untuk memeriksa kedisiplinan PNS. Kalau mereka abai terhadap pelayanan publik, ya tentu mereka akan mendapatkan surat peringatan pertama. Nah, surat peringatan pertama itu bisa-bisa yang bersangkutan kalau sudah akan dipromosikan bisa berhenti itu ditunda. Atau kalau yang bersangkutan akan dimasukkan ke Diklat PIM, Diklat PIM itu prasarat untuk promosi kenaikan pangkat, itu juga bisa ditunda Diklat PIM-nya. Sanksi itu terutama diberikan bagi PNS yang kedapatan mengambil cuti pada tanggal 11 hingga 15 Juli dan melanggar surat edaran Menpan RB tertanggal 27 Juni lalu yang melarang PNS, TNI, dan Polri mengambil cuti tahunan lantaran libur lebaran selama sembilan hari telah dirasa cukup. Temp-liputan trans tujuh.